Sempat ricuh ratusan warga saat antre BBM Pertamax di SPBU Banda. Antrean panjang ratusan warga pada lokasi SPBU Banda untuk melakukan pembelian BBM jenis Pertamax yang baru tiba dari kota Masohi setelah beberapa pekan sempat tertunda dan menyebabkan terjadi kelangkaan BBM di Pulau Banda hampir satu bulan terakhir ini. Pantauan reporter DMS Media Group Erwin Hussein di lokasi SPBU Banda terlihat ratusan warga baik dengan menggunakan kendaraan roda 4, roda 2 termasuk juga warga dengan membawa cargen sementara mengantre untuk mendapatkan BBM jenis Pertamax. Kondisi antrean yang begitu banyak menyebabkan terjadi saling rebut antar warga dengan petugas SPBU di mana petugas membatasi pembelian BBM kepada warga sementara warga tetap memaksa untuk diberikan jatah BBM sesuai dengan keinginan mereka. Keributan warga dengan petugas SPBU membuat anggota TNI yang bertugas sebagai babinsa di wilayah tersebut sempat menengahi untuk dicarikan solusi penyelesaian dan akhirnya disepekati bahwa warga hanya diberikan jatah untuk masing-masing pemilih kendaraan berupa motor mendapatkan dua gen Pertamax. Arthur Sahetapi, petugas SPBU Banda saat diwawancarai menjelaskan keterlambatan masuknya BBM ke Pulau Banda disebabkan beberapa faktor yakni rentang kendali termasuk cuaca yang kurang bersahabat sehingga terjadi penundaan keberangkatan kapal yang membawa BBM ke Pulau Banda. Pihaknya kata Arthur melayani dua daerah yakni Banda dan Pulau Gorom oleh karena itu keterlambatan bukan saja terjadi di Pulau Banda tetapi juga di Pulau Gorom dan hal ini bukan karena ada unsur kesengajaan tetapi adanya warning dari BMKG untuk seluruh pelayaran dilarang untuk melakukan pelayaran. Ditanya soal jatah untuk Pulau Banda yang hanya diberikan BBM jenis Pertamax oleh Pertamina Arthur mengatakan pihaknya tidak mengetahui pasti alasan Pertamina memberikan satu jenis BBM yakni Pertamax kepada masyarakat di Pulau Banda. Ya mungkin dari pihak SPBU kita sudah upayakan untuk memenuhi semua kebutuhan para pengguna minyak di Banda Pak tapi aturan tahu bahwa jarak antara Pulau Banda dengan Maso ini kan mungkin jauh baru terus itu juga ada kendala-kendala di sekitar lautan Pak dengan adanya warning terus katorang juga layani bukan layani cuma pandas saja tapi layani gorong juga jadi makan waktu yang cukup lama walaupun hanya diberi BBM jenis Pertamax oleh Pertamina namun warga tetap harus membeli mengingat tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan oleh warga walaupun harga yang harus dibayar cukup mahal dibandingkan dengan BBM jenis Pertalait sejumlah warga yang sempat diwawancarai berharap pihak Pertamina untuk dapat melihat kondisi masyarakat saat ini karena tidak semua warga mampu membeli BBM jenis Pertamax yang harganya cukup mahal dan mereka berharap agar BBM jenis Pertalait juga harus dipasok oleh Pertamina sampai ke Pulau Banda musik